Salah satu Bagian dari reading IELTS Adalah true, false, not given Ada lagi satunya Yes, no, not given Apa bedanya? Hampir sama True, false, not given Atau yes, no, not given Itu hampir sama Kalau true Berarti itu ada Jawabannya di Passage, bukan Dari pengetahuan umum Kita, ingat ya Ini kelihatannya Sederhana, tapi ketika kita mengerjakan Kita sering lupa Ya, true disini Yang dimaksud dari true adalah Statement agree with the information Based on Reading passage Itu benar Kemudian kalau false False itu adalah Kita bisa Kalau saya Caranya itu adalah Kita bisa Membenarkan Berdasarkan Di reading passage Itu false Ini supaya kita bisa membedakan Dengan not given False itu adalah Apabila kita bisa Menemukan yang benar Di passage Contoh Kalau false Contoh misal Ayah menyukai Apple Misal di pertanyaannya Tulisannya Ayah menyukai Apple Tapi kita bisa Membenarkan Enggak kok Di passage Ayah Dibilang bahwa Ayah menyukai Ayah paling menyukai Strawberry Misal seperti itu Kemudian kalau not given Not given itu Biasanya ada Extra information Di soalnya Misal Misal di passage Itu Ayah menyukai Strawberry Tapi di pertanyaannya Buah yang paling Disukai ayah Adalah strawberry Nah itu not given Karena di Di passage Hanya menyebutkan Ayah menyukai Buah strawberry Tapi di pertanyaannya Buah yang paling Disukai ayah Adalah strawberry Itu ada Extra information Itu palingnya itu Mostnya itu Itu not given Atau Terkadang ada Extra information Ada juga yang Benar-benar memang Tidak ada di Reading passage Kita Mulai dari Nomor 15 Kita baca Soalnya dulu Artis in the German Esthetic Tradition Portrait Natural Realistically Berarti kita Langsung saja ke Kata kunci yang Tidak bisa Diparafrase Caranya Biar cepat Itu Pilih kata kunci Yang tidak bisa Diparafrase Intinya pasti Di Di passage Akan ditulis Sesuatu yang sama Yaitu apa Di sini German German Ini adalah Sesuatu yang Tidak bisa Diparafrase Maka kita Langsung Nyari Di sini German 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 Jereh Kauman Ini German Oke Kita sudah Nemu Caranya Gini Mungkin kalian Sudah benar Jawabannya Cuma Kita tetap Belajar Supaya Sebagai Antisipasi Nanti kita Mendapat Pertanyaan Serupa German Artis In the German Esthetic Tradition Portrait Natural Realistically Her early artwork Was influenced By German Esthetic Tradition Which is Subject Of the Natural World Were depicted In the True In a True To life Manner A true To life Manner Itu adalah Realistically Realistically Jadi Artis Seniman Seniman Di Jerman Itu Sukanya Menggambar Sesuatu Yang Real Real Sesuatu Yang Real Life Bukan Kayak Imajinasi Gitu Bukan Makanya Disini Yang Memparafrasa Natural Nature Realistically Adalah A true Life Manner Natural Disini Yang disini Berarti Jawabannya Adalah True True Kemudian Margaret Attends A Famous Art College In Paris Nah Ini Berarti Cari Cari Keyword Yang Tidak Bisa Diparafrase Yaitu Apa Paris 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 Nah Ini Tapi Kalau Kalian Mungkin Udah Benar-benar Membacanya Cepat Itu Tidak Baca Semua Kalau Saya Kan Tidak Saya Termasuk Kalau Reading Itu Tidak Terlalu Bagus Reading Official Aisle Saya Cuma 6,5 Itu Sudah Mati-matian Saya Dari Yang 5,5 Karena Saya Karena Terlalu Teliti Jadi Setiap Jawaban Yang Sudah Benar Itu Saya Teliti Berkali-kali Saya Kehabisan Waktu Mesti Kayak Overthinking Gitu Misalnya Ini Benar Tidak Ejaannya Saya Kembali Lagi Saya Kembali Lagi Tidak Bisa Cepat Makanya Biasanya 60 Menit Saya Kurang Paris Margaret Attends A Famous Art College In Paris Apakah Benar Margaret Attends Mengunjungi Atau Di sini Berkuliah A Famous Art College Universitas Bidang Kesenian Di Paris Yang Terkenal Margaret First Visit To Europe In 19 4 And Her Studies In Paris Memang Dia Disebutkan Her Studies In Paris France Had Little Impact Perancis Memiliki Impact Yang Sedikit On This Naturalism That Dominated Her Work For This Early Barriard Sudah Sampai Sini Gak Ada Yang Menyebutkan Famous A Famous Art College Little Impact In Natural Itu Gak Ada Hubungannya Berarti Ini Not Given Atau False Yang Betul Adalah Not Given Karena Apa Disini Tidak Ada Parafrase Atau Penyebutan Kata Margaret Berkuliah Di Famous Art College Ada Tulisannya French Had Little Impact Ini kan Friends Bukan Kampus Ini Not Given Kenapa Not Given Karena Tidak Ada Bukan Salah Kalau Salah Berarti Kalian Bisa Mengoreksi Bisa Membenarkan Berdasarkan Di Passage Tapi Kalian Bisa Mengoreksi Apakah Benar Sekolahan Margaret Itu Adalah Famous Gak Tahu Gak Disebutkan Disini Kalau Misal Disebutkan Disini Berarti Jawabannya False Gak College Itu Adalah Misal Overrated Berarti Tidak Terkenal Bisa Membenarkan Itu ya Bedanya Not Given Sama False Nomor 17 Margaret Meet Her Husband Meet Her Husband William While Teaching A Craft At The Rehabilitation Unit Mana Ini Yang Tidak Bisa Diparafrasa Supaya Kita Bisa Langsung Spot Tujuannya Kita Apa William Ibu Kenapa Tidak Margaret Kalau Margaret Ini Banyak Disini Margaret Karena Yang Dijeritakan Adalah Margaret Berarti Kita Nyari William Yang Pertama Kali Ada Tulisan William William Preston Hati Hati Kadang William Disebut William Kadang Disebut Preston Kemudian Dibaca Awal Sama Akhir Sekitarannya In England's West Country She Thought Basket Weaving At Rehabilitation Ini Sudah Salah Basket Weaving Itu Apa Basket Itu Basket Keranjang Weaving Itu Kayak Melempar Kalau Disini A craft Kerajinan Tangan Atau Kerajinan At Rehabilitation Unit For Servicemen Sebentar Kita Kembali Lagi In England West Sit Out Basket Weaving Basket Keranjang Weaving 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 Bisa Tenunan Apa Tenunan Tenunan Keranjang Dari Hasil Menenun At Rehabilitation Kemudian It was On Board Itu Berada Di Perahu On Board Perjalanan A boat Returning To Australia That She Meet Wealthy Businessman Salah Margaret Kenapa Salah Bukan Not Given Karena Kita Bisa Membenarkan Margaret Bertemu Suaminya Itu Bukan Ketika Dia Mengajar Mengajar Kerajinan Tapi Ketika Perjalanan Ke Australia Ini Salah Dan Juga Tenunan Basket Apakah Masuk Kerajinan Kayaknya Masuk Tapi Ini Terlalu Umum Jadi Salah Kemudian Yang Nomor 18 Nomor 18 Margaret Preston And Thea Proctor Explode Similar Themes In Their Art Berarti Apa Disini Yang Harus Dijadikan Keyword Adalah Thea Proctor Tidak 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 Bacanya Gimana Tidak Proctor Ini Ada Disini Langsung Dibaca Semuanya Habis Waktunya Tidak Proctor Explode Similar Themes In The Art Apakah Tidak Proctor Ini Mengeksplore Tema Kesenian Yang Sama Dengan Margaret Kita Baca Kalimat Yang Di Surround Surrounding Her First Major Showing In Australia With Brand In Exhibitions In Melbourne And Sydney Blah Preston Preston Itu Margaret Hati-hati Jadi Dalam Bacaan IELTS Itu Terkadang Yang Diambil Nama Depan Nama Belakang Saya Tadi Juga Sempat Bingung Preston Ini Siapa Ternyata Margaret Many Of Preston Prince Were Hand Colored In Scarlet Red Blue And Green Blah Blah Her Okay Disini Ada Enggak Yang Menyebutkan Bahwa Margaret Yes Margaret Dan Proctor Itu Memiliki Tema Yang Sama Pada Kesenian Nggak Ada Nggak Ada Disebutkan Berarti Not Even Okay Kemudian Nomor 19 Kita Pilih Yang Tidak Bisa Diparafrase Adalah Tahun Paling Mudah Seperti Tahun Mana Tahun 1925 Ini Kita Baca Sekelilingnya Sekeliling Itu Dibaca Ini Dulu Soalnya Margaret Intinya Hasil Karya Margaret Pada Tahun 1925 Di Sydney Herbert Lebih Simple Daripada Previous One Lebih Simple Daripada Sebelumnya Kita Baca Ini Many Present Prince Were Handed Colored Herbert Were Belum Ada In Comparison With They Were With Early Herbert Views Were Against Prominent But In Comparison With Earlier At Work They Were Compact And BC But In Comparison Kalau Dibandingkan Dengan Earlier Earlier At Work Earlier At Work Disini Kan Previous One Yang Sebelumnya Berarti Yang Earlier At Work Yang Lebih Dulu But Kalau Dibandingkan Dengan Hasil Karyanya Yang Sebelumnya They Disini Artworks They Were Compact And Busy Berarti Lebih Simple Apa Lebih Complicated Lebih Complicated Berarti Disini Not Given Atau False False Karena Kita Bisa Membenarkan Pertanyaan Pernyataan Nomor 19 Tidak Ini Salah Karena Margaret Artwork Itu Lebih Complicated Daripada Previous One Sedangkan Disini Disebutkan Simple Simpler We're Compact And Busy Itu Mewakili Bahwa Tidak Lebih Simple Oke Kalau Kecepetan Bilang ya Ini Kadang Rimnya Agak Ngeblong The Colors On Margaret Beroura Prints Were Very Bright Apakah Benar Color Margaret Nah Ini Yang mana Ini Yang Dia Ini Coba Ini Coba Kita Pilih Sebagai Keyword Margaret Nah Beroura Itu Adalah Tempat Ya Ada Disini Nah Kita Baca From Ini Ke Preston Atau Margaret Itu Pindah Dari Sydney Dan Tinggal Dengan Suaminya Di Beroura In The Upper Ritches Of The Haukesburi River The Area Was One Of Rudge Natural Beauty Of The First Time Preston Found Herself Living And Home Ini Belum Ini Ngomong Ngomongnya Colour Very Bright Berarti Dibaca Terus Prior To This The Native Flowers Were Feature In Her Painting Painting And Prince Had Been Purchased From Local Flouries Belum Belum They Now Grow In Abundance Around Her Home Preston Sprint Nah Ini Mulai Kan Ini Ngomongin Nah Ini Yang Saya Maksud Disini Disebutkan Margaret Sprint Disini Disebutkan Preston Prince Makanya Harus Harus Paham Memang Kadang Nulisnya Enggak Konsisten Preston Ini Margaret Itu Karena Nama Lengkapnya Margaret Preston Preston Prince Become Larger Less Complex And Less Reliant On The Use Of Bright Color Less Reliant On Sedikit Sedikit Kecenderungan Reliant On Sedikit Kecenderungannya Menggunakan Bright Color Nah Ini Kontradiktif Atau Tidak Ada Kontradiktif Karena Disebut Were Very Right Padahal Dia Less 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 Reliant On The Use Of Bright Color Berarti Dia False Salah Karena Kita Bisa Membenarkan Kemudian Nomor 21 When Living In Berora Margaret Paint Flower In Their Natural Location Ketika Living Di Berora Margaret Melukis Flower In Their Natural Location Berarti Kita Tetap Di Situ Karena Berora Berarti Sini Flower Flower Were No Longer Arranged In Past Tidak Di Tata Di Fast And Preston Began To Concentrate Instead Of Flower That Were Growing Wild Jadi Dia Berkonsentrasi Di Bunga Yang Tumbuh Di Alam Liar Berarti Alam Liar Itu Maksudnya Apa Natural Location Berarti Ini Benar Atau Salah Benar Ya Oke Itu True False Not Given Kemudian Ini Sampai Nomor 27 Oke Semoga Nyampe Nah Ini Sesuatu Yang Saya Sukai Ini Kalau Yang Isi Ini Ingat Dilihat Perintahnya Apa One Word Or Number Only Jangan Sampai Salah Oke Langsung Kita Seperti Tadi Ini Biasanya In Order Jadi Kalau Kita Tadi Sudah Sampai Sini Berarti Jawabannya Adalah Mulai Sini Why Living Sini Mulai Sini Kita Cari Lagi Yang Bisa Kita Ambil Sebagai Keyword Interest In Aboriginal Art Inspiring Rock Graving Close Home Incorporate Saya Ngambil Incorporate Incorporate Depan Sama Belakangnya Supaya Kita Tahu Color From Original Art Incorporate Kita Tahu Where Living World Aboriginal Rock Eng Graving Ini Ada Preston Develop Was Living In Became A Member Of Oke Belum Ada Terus Ya During Ini Nah During Ini Simbol Digunakan Oleh Aboriginal People Together With Dried Burn Colors Found In Traditional Aboriginal Painting Oke Incorporate Itu Adalah Together With Tapi Kita Baca Dulu Burn Color Found In Traditional Aboriginal Painting Disini Ada Color Disini Ada Color Color Oke Kemudian Ini Ada A positive Sentence Kalau Di Tufel Ini A positive Yang Tidak Perlu Kita Perhatikan Berarti Depannya Berarti Disini Apa Yang Incorporate Adalah Symbol Symbol Together With Itu Done Oke Dan Disini Dan Yang Ada Disini Itu Diparafrase Menjadi Together With Burn Colors Berarti Symbol Symbol Jawabannya Symbol Yang Nomor Dua Adalah Symbol 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 Kita Langsung Lagi In order In order Symbol Symbol Terus Terus Ini Source Sources 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 She Gave Her Artwork Oke Disini Ini Ada Source Nah Ini Kita Baca The Artis Titles From This Period Frequently Acknowledge Her Sources And Reveal The Extent To Which She Draw Inspiration From Traditional Aboriginal Art To Create Her Own Art To Create Her Own Art Art Her Art Works Berarti Apa Ini Her Own Work Often Refer To Aboriginal Source In The The Artis Artis Titles Berarti Kita Ambil Yang Noun Nya Harusnya Artis Titles Karena Cuma One Word Only Berarti Kita Ambil Titles Doang In The Titles The Artis Titles From This Period Frequent Acknowledge Acknowledge Her Sources Acknowledge Mengakui Lalu Ini Ada Ini 1953 Berarti Yang Sini Mulai Yang Sini Very Old Method Of Very Old Method Of Was Used For Some Prince Kita Cari Very Old Method Tapi Jangan Cari Very Old Method Cari Parafrasenya Atau Sinonimnya Kita Baca Secara Cepat Ini Ini Stand Stance Link Oke Kemudian Ini Was Inspired By Blablabla About Chinese He Start Collecting 1915 1915 1915 1915 1915 Inspirasi Dia Tentang Chinese Art Berarti Books Buku-buku Tentang Chinese Art Pokoknya Ini kan Di sini Tahu tadi Keywordnya Jawabannya Di Sekitaran Situ Yang Kalian Harus Lakukan Adalah Bagaimana Memahami Memahami Karena Tidak Mungkin Kembar Jawabannya Terus Old Age Old Age Old Age Berarti Dia Ini Ya Ini Old Age Di sini Berarti Batasnya Adalah As She got Older Still Interested In Blablabla And Art Berarti Ini kan Kalau ada N Berarti kan Paralelism Berarti Nanti Ini belakangnya Art Berarti Depannya Juga Sesuatu Yang Sejenis Dengan Kata Benda Itu Apa Ini As She got Older Her love Is Painting Print Making And Travel Continued Print Making Painting And Print Making Ini Adalah Art Yang Ini Art Berarti Yang Belum Apa And Travel Berarti Jawabannya Di Interest Di Travel Ya Terus Yang Terakhir As She Got Older Her Love Of Painting Print Making And Travel Continue Painting And Print Making Di Sini Diparafrasen Menjadi Art Sekarang Apa Mana Ini Sudah Record Belum Terus Work For Nearly Six Decades Making More Than Art Work Six Decades Ini 60 Tahun Six Decades Oke Bu Aang Nanti Bisa Didengarkan Recording Ya Terakhir Nearly Six Decades Berarti Ini 60 Tahun She Create Berarti Di Depannya Dibaca By The Time Of Her Death She When She Was 88 She Had Produced Over Over 400 Over Berarti More Than Over Same Meaning With More Than Berarti 400 More Than 400 Artworks Ya Itu Saja Semoga Bermanfaat Kita Submit Dulu Jangan Lupa Untuk Kemampuan Membacanya Diasah Diasah Dengan Cara Membaca Setiap Hari Membaca Bacaan Bahasa Inggris Terima Kasih Kita Tutup Dengan Membaca Doa Berdoa Mulai Berdoa Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh